Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman kesempatan kali ini Rian akan mengajarkan teman-teman cara mencari a port yang ada di splitter dengan a port yang pergi rumah disini saya sudah tulis tagging ini tagging dari time teman-teman bisa lihat sendiri 3, 2, 5, 1 untuk a port yang di rumah lihat disini teman-teman ada 3 rack 1, rack 1, rack 2 dengan rack 3 ini a port yang pergi rumah terus saya akan beritahu teman-teman semua ini yang dipanggil dengan splitter splitter ini teman-teman biar paham untuk splitter yang pergi ke server untuk yang ini dari rumah a port dari rumah pergi sini dia masuk ke splitter ini ada tulis splitter oke untuk sekarang mungkin teman-teman akan kebingungan untuk mencari a port yang pergi rumah disini saya sudah ada tagging 3, 2, 5, 5, 1 untuk mencarinya teman-teman semua rack pada building itu dikira daripada kiri ini sebelah kiri ini tangan saya yang kiri ini 1 rack 2 dengan rack 3 pada pintu rack ini sini sudah tulis 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7 di dalam rack tersebut ada juga 1 biasa ada orang tagging orang time akan tagging untuk memasangkan rack ini dulu dia punya diperper atau konflitter yang sudah dimasang teman-teman bisa lihat sendiri ini rack put nomor 3 4 5 disini saya akan mencari 2, 5, 1 2, 5, 1 dia start beratas ini level 7 bacaannya bawah sini teman-teman contoh kecilnya level 7 unit 1 disini saya akan mencari 2, 5 2, 1 2, 5, 2, 1 caranya senang sekali teman-teman ke bawah lihat mana 2, 5 ini saya jumpa 2, 5 tadi sini 2, 5 2, 1 jadi bacaannya 2, 5, 2, 1 ini port 9 nah untuk yang ada yang sudah ada existing passcode teman-teman tinggal cari saja 2, 5, 2, 1 ada sini saya ulang kembali 2, 5 2, 1 ini kan port 9 pada red nomor 3 port 9 punya 3 dalam itu teman-teman bisa lihat sendiri ini bacaannya start daripada kiri sana 1 2 sampai ke paling tinggi 96 jadi nah itu port 9 teman-teman oke saya akan simpan dulu dia punya tagging karena saya sudah jumpa sudah ketemu dia punya port tadi 3 red nomor 3 25 level 25 unit 21 disini saya akan ulang kembali teman-teman takut gak paham 25 21 25 21 bermaksud port nomor 6 ini yang di kotak ini ini sudah bermaksud untuk port fiber yang pergi unit jadi teman-teman bisa sendiri tadi nomor 3 dan ini nomor 9 kita cabut teman-teman hati-hati untuk mencabutnya karena disini saya sudah existing escort saya tinggal cucuk laser ini laser untuk senang kita tagging untuk mencari existing escort ini bergimana 9 caranya ini lampu sudah hidup teman-teman ini lampu sudah hidup jadi saya akan matikan lampu teman-teman bisa lihat sendiri ini laser kita cari disini cari disini mana laser yang keluar tadi ini port yang daripada rumah dia passport masuk ke splitter kita cari dia punya fiber nah sekarang aku sentuh jumpa dia pergi SP25 SP25 teman-teman biar saya lihat sendiri dia punya laser sini saya akan cabut ini laser dia jadi saya akan hidupkan kembali dia punya lampu biar memudahkan aku punya kerja terus saya akan letak dia punya tagging saya akan letak dia punya tagging tagging yang lama ini customer yang lama nanti saya akan buang dan saya akan mengganti ke tagging yang baru sorry teman-teman saya guna tangan lagi letak saja terletak saja di tagging simpan ke ini nah ini dia letak cantik teman-teman ini contoh saja tadi ingat teman-teman dia pergi SP25 sini ada 1 port kosong ini pun ada 1 port kosong jadi senang saja teman-teman untuk mencari a port teman-teman gak usah lihat ini yang 3 ini lihat dia punya level level berapa dengan pintu nomor pintu atau nomor unit berapa tadi saya mencari berapa 25 unit unit 21 ini jadi dia duduk di port 9 ini dia port 9 aku belum cabut saya akan mencabut lagi port 9 ini dia itu port 9 saya akan cucuk balik cucuk balik dia punya ini cucuk teman-teman harus ingat sama juga dengan video sebelumnya untuk cucuk passcode atau pola konektor ke ONU atau ke modem di splitter pun sama teman-teman harus menekannya dengan sampai bunyi kayak gini nah bunyi kayak gini baru kita tagging semua yang sana tagging dia sudah saya plug in tinggal tutup terus naik ke unit customer baru teman-teman konfigurannya oke cukup sampai saat disini semoga semoga manfaat ilmu yang saya berikan thank you for watching assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi terima kasih